Pemirsa TNI ikut mengamankan jalannya aksi buruh yang berjalan pada hari ini. Ya, sebanyak 1.700 personil dari Kodam Jaya disebar di sejumlah titik rawan. Penyebaran bantuan Kodam Jaya dipusatkan di Monumen Nasional sebanyak 300 personil, sementara 1.400 personil lainnya disebar di lokasi perekonomian, termasuk mal dan pasar di Jakarta. 1.700 personil dari Kodam Jaya ini ditugaskan untuk melapisi pasukan kepolisian dari Polda, Metro Jaya. Jika di total terdapat 8.500 personil gabungan Polri dan TNI yang mengamankan demo buruh hari ini, Wakapolda, Metro Jaya, Brigjen, Nandang, Jumarna menekankan pengemanan demo buruh akan mengedepankan pendekatan persuasif. Untuk itu hampir seluruh polisi yang bertugas tidak akan dibekali sejata api sesuai perintah Kapolda, Metro Jaya, Irjen Polisi, Tito Karnavian. Meski demikian polisi tetap akan menegakkan hukum dan menindak tegas peserta demo yang melanggar hukum, termasuk mereka yang melakukan sweeping.